Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Adineo Gaming Oke guys, kembali lagi dengan segmen Adineo's Tutorial Dan sekarang gue bakal ngasih kalian hal yang jarang diketahui oleh orang-orang Sebenernya itu, Pokemon Infinity itu punya randomizer mode guys ya Jadi, randomizer itu adalah kalian wield Pokemon yang kalian temui bakal ke random guys Jadi, misalnya biasanya kalian temuin itu Pokemonnya Starly Tapi, tiba-tiba di rute pertama kalian bisa ketemu oleh Pokemon Agendarist guys Itulah kelebihan di randomizer guys Dan, di Pokemon Infinity ini sebenarnya ada randomizer guys Tapi, kalian harus aktifin di awal-awal game guys Jadi, kalian di awal doang bisa aktifinnya guys ya Oke, gue bakal ngasih kalian tutorial gimana Tapi, sebelum itu saya lihat kalian udah terlanjur main Terlanjur punya Seven ya Kalian harus backup Seven dulu kalian ya Kalian cari di folder Pokemon Infinity-nya Cari yang namanya game.nxdata Kalian salin dulu, kalian copy, kalian paste di folder lainnya Jadi, misalnya kalau kalian udah bosen sama randomizer modenya Kalian bisa balikin Seven kalian yang lama guys, oke? Sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys Dan jangan lupa nyaloncangnya sempat kalian dikenal kalian video-video terhadap Indogaming guys, oke? Let's go, kita mulai aja langsung, gue bakal new game ya guys Kita bakal new game Oke, naikin dulu speednya Hey, wake up Yes, gini lagi dari awal guys, be careful, stand by, yes, good, good Pokoknya ya biasa aja lah guys ya Oke Kita namain saja A aja Biar cepet ya guys Oke Nah, kalian biasa aja ngikutin awal-awal aja guys ya Kayak biasa ngikutin awalnya, ntar yang bedanya nanti guys Ini kita tidur Terus bangunkan Jadi ini Tutorial ini Cuma bisa kalian gunakan di awal-awal ya guys Di awal-awal Ini guys, apa? Di awal-awal game Jadi kalau kalian udah Di tengah-tengah Kalian harus mulai dari awal lagi guys ya Soalnya bisa dilakukan di awal-awal game doang Oke, makanya Gue ngulang dari awal guys Oke, kita sekarang bakal ke Profession Warm World Kita bakal dapet starter kita Oke, disini bakal ada Lucy Mana tuh Lucy Hai Lucy Oke It's me Lucy Yes, yes I know it I beaten you twice Oke Kita ketemu Oke Oke Give me my starter Lucy Lama banget jalan nih Lucy Oke, oke, oke Kita juga bisa dapet Bakal dapet Pikachu guys ya Kali aja dapet Pikachu loh Kali aja ya Kalau ini kan bakal randomizer guys Oke 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 Oke, gue bakal langsung ke Profession Warm World ya Lucy Tidak ada Lucy Warm World Berikan aku starter Warm World Oke Aduh Oke Sebenernya kalian bisa skip aja ya Sampai Versa dari ini ya Kalau kalian bosen ngeliat Sequence-sequence-sequence ini lagi ya Oke, kita bakal ngobrol sama Warm World di luar Oke Nggak usah banyak bahasa-bahasa ya Warm World Nggak usah di skip ya Harus bisa di skip nih harusnya Capek dulu Tangan gue mencet enter Enter mulu Oke Kok kalian yang belum tamatin ya Pokemon Infinity Wah bener-bener kan Kalian melewatkan sesuatu Fan game yang sangat Bagus guys Walaupun ya Walaupun ya Pokemon Infinity ini Mapnya kecil guys Tapi ya Tapi ya Ini game Salah satu game Fan game yang terworth it Yang itu kalian coba guys Sebelum nungguin Tanti Pokemon Scarlet Violet ya Oke Yang bakal keluar sekitar Apa? November November atau Oktober Keluar Gue lupa lah Kayak gitu ya Gue juga nggak bakal main Scarlet Violet sih Karena gue belum punya Resource Buat beli Nintendo Switch Sama Pokemon Scarlet Violet ya guys Oke Tolong subscribe saya guys Supaya saya bisa Main Pokemon Scarlet and Violet Oke Kita sekarang pilih aja Karena gue bakal pilih Charmander disini Yes Oke Nggak usah Karena nih Nggak bakal gue save juga Karena gue bakal ngasih Tutorial ke kalian doang ya guys Oke Oke Oh kita Iya kita bakal Karena abis ini bakal disuruh ke Thorn Oke Oke Thank you Wormwood Dapet Pokédex sekarang Udah Tau lah sekarang ya gue Udah lah Aduh Thorn Map Oke Yes Thank you I will use that guest house Bradley Dadah Lucy Nanti kita bakal ketemu lagi Lucy Oke guys Sekarang kita bakal keluar guys Kesini guys Kita bakal ke sebelah kiri Yes Jadi randomizer modanya itu Ada di rumah Thiel guys ya Kita nggak usah ngomong ke Thiel dulu Kita langsung masuk rumahnya Kayak orang nggak sopan Kita bakal langsung masuk ke kamar Thiel Di atas guys Yes Yes Disini guys ya Di Komputernya Lucy guys Kita klik komputernya Lucy Yes Oke Ada bacaan There seem to be an open window Labeled randomizer model Look at it Yes Kita beli yes guys Oke Randomizer model Forge every account Katanya Randomizer model Memaksa semua Accounter yang kita temuin Baik itu Wild Atau But Apa ya Atau Atau Itu Di random guys ya Di semuanya Di ego pokedeks guys Jadi kita Jadi itu Artinya Semua yang kita ketemuin Bakal random guys Misalnya Pokemon Trainer Di ruta pertama Dia punya-dua punya legenda guys ya Bukan salah Trainernya Tapi salah kita Kita makin randomizer mode guys Tapi disitu serunya Randomizer mode ya Oke Yes Katanya Kalau kita kalah Sama Trainerang itu Terus kita battle lagi Battlenya bakal beda lagi guys Trainernya guys Wuuu Maksudnya Pokemonnya bakal di random lagi guys Wuuu Keren dong Jadi Unfinite random ya Maksudnya juga Legendary Pokemon Dan Pokemon yang Tidak bakal kalian temui Di ruta pertama Bakal kalian dapet Ruta pertama guys Maksudnya Activating Randomizer mode Tidak direkomendasi Buat kalian yang pertama kali Main Infinity pertama kali guys Tapi Kalau kalian mau Main Main aja sih ya Katanya Activating randomizer mode Cannot be undone Katanya Yes Oke Yes Kalau katanya Kalau kalian Activating randomizer mode Otomatis langsung Kesave guys Jadi kalian Kalau Makanya Gue bilang itu Kalian harus backup Save-up dulu Save-up kalian Misalnya kalian udah main Dekat save-up kalian dulu Di folder Lion guys Jadi Kalau kalian udah bosen Main randomizer mode Kalian bisa Nge-paste Save-up kalian Jadi kalian bisa Main pake save-up file Kalian yang lama ya Oke Yes Oke Sudah aktif guys Sekarang kita bakal cek Ke ruta pertama ya Apakah bener-bener Ke randomizer Terus sih di ruta pertama itu Pokken-pokemonnya itu Starly Terus Ke Itu yang apa Perubahannya si Pre-evolutionnya Miltank sama Tauros Gue lupa namanya siapa Aduh Kenapa lagi Teal Iya udah Teal Gue usah ngobrol dong Yes 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 Bye-bye Teal Aduh Aduh Teal Gue lagi tutorial Teal Oke See you Saya bakal cek guys Apakah sudah ke randomizer beneran ya Oh Enggak Ternyata kita belum Belum ada save-an ya Jadi kita belum ada save-an guys Jadi ya Makanya Backup save-an dulu kalian ya Kalau kalian udah main Kalau kalian belum main yaudah Kalian mau aja aja The moment of truth Kita cek guys Moonstone path Oke Kita cek 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 Kita lihat guys Apakah Pokemon yang ke random guys Wuu Ada Dox Noir guys Level 2 Di pertama guys Gak mungkin ya Oke Sekarang kita bakal coba ya guys Coba Counter kedua Aduh Disable Ya Allah Kita run aja ini mah Oke Coba Counter kedua guys Kita lihat Ada apakah sekarang Voltrop Wuuu Lumayan Voltrop guys Oke Kita bakal run lagi Kita cek Kita cek Jadi kita Tidak klik cek ya Wuuu Wuuu Ini yang ku cari-cari Cok Zapalope Wuuu Wuuu Gampang temuinnya loh disini Wuuu Kalian cuma ikutin tutorial Sebelum kalian Sebelum kalian ke Rute pertama Atau gak sebelum kalian save game Kalian pertama kali Kalian ke rumah Teal guys Ke atas Ke laptopnya Teal Kalian Activating Randomizer Mode guys Oke Sekian dulu ya Video dari gue Terima kasih Jangan lupa Like Subscribe Sama comment ya guys Dan Kalau kalian suka videonya Kalian Check temen-temen kalian ya guys Dan juga Tolong bantusnya Untuk mencapai 500 subscriber Atau 100 subscriber Salam berharga bagi saya guys Oke Sampai ketemu di video berikutnya Good luck See you Bye Ciao